Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanan-makanan yang disukai oleh beliau Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi Sebagaimana dijelaskan diatas Bahwa beliau memang sosok yang sangat sederhana Dalam keseharian beliau Namun, dalam makanan ini Penulis lebih fokus pada kesukaan beliau dalam jenis makanan Selain beliau sangat senang memakan singkong bakar Yang diberi keju dan madu Sebagaimana dijelaskan di depan Beliau juga sangat suka terhadap makanan kolopan Atau sayur-sayuran Bahkan, kerap kali beliau berbelanja sendiri ke pasar Kebiasaan-kebiasaan beliau Saat berbelanja Tidak jarang memang beliau berbelanja sendiri Ke pasar lebih setelah kehadiran Kiai Haji Abdul Hamid dari Mekah Al-Mukarramah Beliau biasanya berbelanja ke pasar bukih Atau pasar berat Yang beliau beli Biasanya sayur-sayuran Beliau biasanya membeli dari orang yang nampak Dagangannya tidak cepat laku Bahkan, meskipun sayuran itu tidak sebaik dari sayuran-sayuran yang lain Salah seorang sopir yang ikut berbelanja ke pasar Pernah matur kepada beliau Tapi, beliau hanya membalas perkataan sang sopir dengan senyuman saja Seraya membawa belanjaannya ke mobil Saat belanja, beliau biasanya membawa sendiri barang belanjaan beliau Sehingga, tidak jarang orang-orang di pasar memanggilnya dengan Pak Ji saja Tanpa menyadari bahwa beliau adalah seorang Kiai Dugaan sebagian orang itu diperkuat dengan pakaian sederhana Yang biasanya beliau gunakan dalam sehari-hari Saat berbelanja, beliau biasanya tidak menawar harga yang telah ditetapkan oleh penjual Kendaraan-kendaraan Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi Sebagai seorang tokoh, beliau tentu membutuhkan kendaraan Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau Yang biasanya mendadak atau ada acara undangan khusus Secara garis besar, beliau mempunyai empat jenis kendaraan Yang pernah beliau miliki dan gunakan sendiri Pertama, sepeda pedal atau sepeda hotel Sepeda pedal ini biasa menemani perjalanan beliau Saat beliau masih baru berada di alas bulu Banyuwangi Kedua, motor Saat waktu masih di Banyuwangi, beliau membeli motor Diceritakan pertama kali beliau mencoba memakai motor Beliau ditemani Kiai Haji Samsul Arifin Yang memang ikut beliau ke alas bulu Banyuwangi Ketiga, dokar Dokar ini biasa digunakan saat kepentingan belanja Atau bersama keluarga selama berada di Banyuwangi Keempat, mobil Mobil yang dimiliki dan tetap beliau pertahankan adalah mobil HYS Sebenarnya, beliau pernah diberi mobil sejenis sedan Namun, beliau tidak mempertahankannya Sebagai mana HYS beliau Kesenangan beliau terhadap rokok Beliau memang dikenal sangat senang pada rokok Bahkan, sebagaimana dijelaskan di depan Himbawan salah satu dokter pribadi untuk mengurangi rokok Tidak merubah kesenangan beliau pada rokok Rokok beliau adalah rokok yang membuat sendiri Dikenal dengan sebutan rokok si robot Cengkehnya khusus Biasanya memesan dari Banyuwangi Tembakaunya adalah soteran Dan yang menjadi kertasnya adalah kudik jagung Jika para santri melihat seorang merokok pada malam hari Meski posisinya jauh Mereka akan tahu bahwa orang tersebut Adalah Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayedi Karena memang cahaya dari sinar rokok beliau Lebih terang dari biasanya Di samping itu Baunya juga sangat berbeda Yaitu serang Terima kasih telah menonton!